Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali saya dapat menjumpai Anda kembali dalam program Lafaz Al-Masih, di mana dalam program ini kita akan mengupas sabda-sabda pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hadrat Mirza Gulam Ahmad AS, Imam Mahdi dan Masih Ma'ud, yang mana sabda-sabda ini terkompilasikan dalam kitab Malfuzat. Bersama saya, Usama Ibn Hasan, dan pada episode kali ini kita akan melanjutkan kembali episode dari episode sebelumnya, yakni pembahasan tentang falsa-falsurga, yang mana pada episode sebelumnya narasumber kita Bapak Maulana Dili Sadili Fadal Ahmad telah panjang lebar mengungkap apa itu surga. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang kembali dengan narasumber kita yakni Bapak Dili Sadili Fadal Ahmad. Dan langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya? Waalaikumsalam, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, selama 25 menit ke depan, kita insya Allah akan berbincang kembali berkenaan dengan falsa-falsurga ini. Dan untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung berbincang. Baik, Pak, berkenaan dengan surga ini diterangkan bahwasannya surga itu memiliki derajat, atau memiliki tingkatan-tingkatan yang sebagaimana kita ketahui ada Jan Natu Aden, Jan Natu Naim, ada Jan Natu Firdaus, dan lain sebagainya. Nah, itu Pak, apa keistimewaan dari masing-masing surga tersebut? Seperti yang sudah diterangkan episode sebelumnya, bahwasannya surga itu adalah refleksi dari iman seseorang dan ketakwaan. Maka refleksi itulah yang akan membentuk sebuah derajat atau tingkatan. Ketika manusia di dunia punya tingkatan iman di level pertama, maka dia akan menepati surga di level yang pertama. Kalau bahasa Hadrat Al-Halipatul Masih yang kedua itu, level iman itu ada tujuh tingkatan, disetarakan dengan level sholatnya seseorang. Orang yang sholatnya dawam, dawam sholatnya, itu Bilo katakan baru level pertama dalam imannya, basic banget. Itu dawam sholat, basicnya iman yang paling dasar. Level yang kedua, orang yang sholat dawam, tepat waktunya, itu level keimanan yang kedua. Orang level yang ketiga, tingkatan iman yang ketiga, sholat yang dawam, tepat waktu, berjamaah. Dilakukan secara berjamaah. Ini level yang ketiga. Level yang keempat, orang tingkatan iman yang keempat itu sholat, sholatnya dawam, tepat waktunya, berjamaah. Mengerti apa yang dibaca. Nah itulah level-level sholat, level-level iman. Disetarakan dengan sholat. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, hisa pertama orang di Yamaul Akhir adalah sholatnya. Dan amal sholat yang paling puncak dari ketakwaan adalah sholat. Maka lebih katakan, as-sholatum mi'rajul mu'minin. Sholat adalah alat naiknya untuk orang beriman. Nah naik dari mana tadi? Tingkatan derajat seseorang. Maka ada tingkatan aden, ada tingkatan janatul ma'wah, ada janatul firdaus. Kata Nabi, itu puncak sholat yang tertinggi adalah janatul firdaus. Dimana disitulah aku di tempat Allah SWT. Orang-orang yang beriman di dunia, yang memiliki anak perempuan, yang sukses mendidiknya. Kamu dengan seri surga seperti ini, kata Nabi. Artinya begitu dekat atau salah. Jadi, kalau kita simpulkan, tingkatan-tingkatan surga yang digambarkan Allah SWT di Qur'an, itu adalah gambaran refleksi keimanan setiap orang di dunia ini. Tidak sama. Orang beriman kepada Allah itu, tidak sama. Maka olehkananya, kenapa seolah Tuhan itu banyak? Padahal bukan Tuhannya yang banyak. Cara pandang setiap orang yang berbeda terhadap Tuhan. Orang yang di level pertama keimanannya, berbeda cara pandang dia terhadap Tuhan dengan orang yang imannya level kedua. Begitu juga ketiga, empat, dan seterusnya. Maka olehkananya, diimplementasikan oleh Allah SWT seolah-olah surga itu bertingkat. Tergantung dari tingkatan keimanan dan kualitas amalnya di dunia ini. Seperti itu. Nah Pak, tadi kan tingkatan-tingkatan surga nih Pak ya. Dan dikatakan juga bahwa di tingkatan surga itu ada pintu-pintunya nih Pak. Punta nih Pak. Pintu surga itu seperti apa Pak sebetulnya? Cara membukanya, apakah ditarik? Apakah otomatis Pak? Atau digeser? Jadi tadi, bahasa-bahasa ini di Qur'an memang ada. Dan kebanyakan orang, kasihan gitu ya. Kita kasihan, mereka terjebak dengan hal-hal yang seolah-olah harus dengan wujud. Jadi pintu surga itu misalnya puasa. Namanya pintunya ar-royan. Nanti orang-orang ahli puasa, kata Allah, akan dipanggil oleh Allah di surga itu dari bab-royan. Dari pintunya ar-royan namanya. Untuk yang sepuasa. Artinya berarti, amaliyah kita disinilah yang disebut pintu surga. Ternyata, sodakoh, zakat, nyantun anak miskin, tersenyum, menghilangkan duri untuk orang berjalan. Ternyata itulah pintu-pintu surga. Bahkan di hari saya katakan kan, ketika Imam Mahi datang nanti di muka bumi ini, pintu-pintu surga akan dibuka lebar-lebar. Bahkan pintu raka ditup rapat-rapat. Jadi ternyata apa? Ternyata Imam Mahi salam hari ini, mengajak kita apa? Datang berjamaah di masjid, ikuti jalsah, idjimah, tarbiyat, taklim, berkorban, cakat, wasiat. Banyak sekali anjuran beliau, yang itulah dikatakan oleh Allah Ta'ala pintu-pintu surga. Dibuka lebar-lebar, tapi sayang kata Allah. Banyak orang yang tidak mau mengikuti itu. Jadi kesimpulannya, apakah pintu surga itu? Pintu surga itu adalah amalia kita di dunia. Karena tadi surga adalah refleksi amal, berarti otomatis surganya dan termasuk pintunya include di dalamnya. Itulah pintunya. Saya juga teringat dengan suatu hadis. Al-Miftahu Jannatu As-Solat. Al-Miftahu Solat At-Tuhur. Pintu surga itu solat. Eh, kunci surga itu adalah solat, sedangkan kunci surga, kunci solat adalah berwudhu. Jadi bukan kunci pintu, cara membuka pintu surga seperti itu. Nah, Pak. Ada pertanyaan lagi nih, Pak. Dikatakan kan di dalam Al-Quran bahwa surga itu jannatu, apa namanya, surga itu holidina fiha abadah. Bahwa orang yang masuk surga itu akan tinggal lama, abadi di dalamnya. Tapi, berkenaan dengan surga ini, Nabi Adam kok diusir dari surga nih, Pak. Ada pertanyaan seperti itu. Apakah di surga itu seseorang masih memiliki kesempatan untuk melakukan dosa sehingga nantinya dia diusir dari surga? Begitu, Pak. Iya. Kalau kita baca di Quran Surah Ar-Rahman ya, ayat ke-47. Allah berfirman, Jadi Allah Ta'ala itu akan menganugerahkan kepada kita dua surga. Surga yang di dunia ini, surga yang di umur akhir nanti. Jadi ekspresi sebuah kebahagiaan, sebuah kenikmatan, sebuah kesenangan, itu gambarannya itu surga. Jadi, yang dikatakan Adam diusir dari surga itu, bukan Adam surga yang sekarang yang kita sedang ceritakan. Bukan. Kenapa? Kalau itu benar, Na'udhu Billah, semua Na'udhu Billah di Quran, Tidak mungkin ada orang yang keluar dari surga. Dan haram hukumnya. Orang keluar dari surga. Dan yang paling ironis lagi, Ketika Adam di surga, Adam itu keluar dari surga. Karena diugodah oleh iblis. Nah, pertanyaan besarnya, Iblisnya ada di mana? Di surga kah? Berarti Adam digodah oleh iblisnya di surga. Berarti iblisnya ada di surga dong? Kan enakan iblis kalau begitu. Nah, ini jadi pertanyaan besar. Dan belum bisa terjawab oleh guru-guru saya dulu. Saya ingin penjelasan yang real. Iblis ngegoda Adam di mana? Di surga. Adam keluar dari surga karena tergoda oleh iblis. Jadi, iblis ada di surga dong? Iblis ahli surga dong? Ya, ahli surga kan? Karena dia bersebut-sebut dengan Adam. Sama-sama di iblis. Jadi, ternyata surga yang disebut oleh Billah disitu kan bukan kenikmatan yang sedang kita ceritakan. Karena kalau surga itu dalam bentuk tempat seperti yang diceritakan tentang Adam, berarti kan itu bertentangan dengan apa yang Rasul Sabdakan. Mata tidak bisa melihat, telinga tidak bisa mendengar, pikiran tidak bisa memahaminya. Sementara Adam jelas-jelas tinggal sebuah tempat. Jadi, itulah yang dibayangkan Allah tadi dalam surah Rahman itu. Liman khoparubhijandatan. Allah akan menurahkan kepada kalian tentang dua surga. Surga, maksudnya kenikmatan yang kita di dunia ini. Karena sekarang gini, orang menikmati sebuah kuliner. Orang menikmati sebuah tempat ketika dia rekreasi. Bahasanya kan, wih, surga. Ini surga dunia. Nah, kenikmatan itu lain, kata Billah. Kenikmatan surga yang hakiki di sana juga lain. Sebagaimana kamu di sini dapat menikmati makan apel, makan delima, makan lain-lain juga. Di sana pun kamu akan menikmati lezatnya iman, amal soleh yang di dunia ini. Itu yang diimplementasikan di surga sana. Jadi, surga Adam bukan surga yang sedang kita ceritakan. Adam itu hidup di dunia. Hanya tentu karena gambaran kenikmatan yang sangat luar biasa. Sehingga oleh Allah dibayangkan itu sebuah surga. Kenikmatan dunia yang begitu luar biasa. Kalau dikatakan surga. Itu dikatakan oleh Al-Quran. Janatan dua surga itu. Jadi pada hakikatnya surga itu di dunia ini juga. Bukan surga yang di alam ukrawi. Kenapa? Ini ada titipan pertanyaan dari kru-kru MTA. Mungkin Bapak juga bisa menjawab. Nah Pak, pertanyaannya nih. Apakah kita bisa bertemu dan mengenali teman dan anggota keluarga di surga? Iya. Di surah Pur, ayat yang ke-21, Itu Allah berfirman begini. Orang-orang yang mengikutinya dalam hal keimanan. Kata Allah, Mereka akan dipertemukan. Bersama anak cucu mereka. Jadi jangan khawatir. Kata Allah, Jadi kalau kita hari ini senang dengan istri kita, Senang dengan anak kita, Senang dengan semua keluarga besar kita hari ini. Kata Allah, Dia akan dipertemukan kembali di surah At-Tur itu. Dengan syarat apa? Al-haqna bihim bi-imanihim. Jadi mereka itu setara dalam keimanannya. Kan tadi, Surga kita kan tergantung refleksi iman kita. Jadi kalau orang tua kita di level satu, Maka kita pun di level satu. Jadi kalau orang tua rajin ke masjid, Tapi anaknya tidak baru ke masjid, Dia tidak akan bertemu. Jadi Allah Ta'ala memberikan kabar suka Kepada orang beriman hari ini. Al-ladina amanu Wattaba'thum zurriyatahum Bi-imanihim Bagi orang yang beriman di antara kamu Dan orang yang mengikutinya dalam hal keimanan. Al-haqna bihim zurriyatahum Kamu akan dipertemukan kembali, Kata Allah. Di sana. Bahkan masih murbu sabda, Orang-orang surga nanti, Misalnya gini, Ada anaknya di level satu. Orang tuanya di level dua imannya. Apa itu? Surganya. Dia minta ke Allah. Ya Allah. Anak saya ada di bawah. Kalau boleh, Saya yang membawa mereka. Kata Allah kan bisa. Jadi karena kehidupan sorgawi itu Bukan kehidupan duduk-duduk santai Tanpa ada kegiatan. Bukan. Justru di sana hakikannya ada orang Yang sedang mencari wujud Tuhan yang hakiki. Di sana mereka terus akan mengejar. Makanya di surat Tahrib kan Ada doa orang alis surga itu. Itu orang-orang surga itu yang berdoa. Ya Allah sempurna kan nur kami. Jadi ketika melihat juitannya Tuhan Di level kedua. Dia di pertama. Dia mengejaya Allah. Kalau bisa saya kesanakan juga. Terus seperti itu. Sampai bertitik di mana dia Meleburkan dirinya dengan Tuhan. Jadi kalau pertanyaannya Bertemukah mereka? Bertemu. Bersama ya. Ini usah khawatir. Maksudnya dipertemukan Allah Tuhan berikutnya di alam Quran tadi. Akan dipertemukan dengan syarat tadi. Mereka sama-sama iman. Artinya kalau saya orang Ahmadi. Anak saya seorang Ahmadi. Harus itu. Makanya saya akan selamatkan mereka. Ketika saya ke masjid Anak saya pun harus ke masjid. Ketika saya bayar candah Anak saya pun harus bayar candah. Supaya apa? Saya selalu mengatakan Seperti itu kepada anak saya. Kamu hari ini senang Berkumpul dengan keluarga. Senang. Ketika kamu berpisah Karena kuliah di tempat lain. Nangis-nangis. Rindu dari orang tua. Nah nanti disono. Kita akan berpisah selamanya. Jika kamu Tidak setara dalam hal keimanan. Makanya ikuti papa sekarang. Dalam hal keimanan. Papa itu orang Ahmadi. Keberkhidmat dalam jemaat ini. Kamu harus berkhidmat. Perkhidmatan yang paling tidak Se-level. Al-Hakna Bihim durriyatahum Bahasa Al-Quran Fama alatnahum Amalim disya'id Dan Allah tidak akan menghilangkan Sedikitpun kata Allah Amal yang kamu buat. Jadi dijamin Akan dipertemukan kembali. Baik. Nah pak. Baik. Pertanyaan berikutnya nih. Mahkota surgawi apa Yang akan diterima oleh Orang-orang di surga. Ini saya teringat Suatu hadis juga nih pak. Manqoro Al-Quran Wa'amila bimafihi Al-bisa Walidahu Tajan Ya'umal Kiamat. Mungkin maksudnya ke sini. Maksudnya seperti apa nih pak? Orang yang membaca Al-Quran Kemudian mengamalkannya Maka orang tuanya akan dipakaikan Mahkota Di hari kiamat. Mungkin penjelasannya seperti apa? Mahkota seperti apa mungkin? Karena tadi semua itu adalah Ilustrasi dari semua bentuk amal. Jadi pengkhidmatan kita kepada Al-Quran Penghormatan kita kepada Al-Quran Kesetiaan kita kepada Al-Quran Dibaca dan diusahakan untuk diamalkan. Ternyata Amal ini Akan membentuk menjadi sebuah mahkota Untuk kedua orang tuanya di akhirat nanti. Seperti hari ini kita tahu Mahkota itu adalah supermasi Kemuliaan seseorang. Biasanya kalau raja atau ratu kan pakai mahkota. Tidak semua orang bisa pakai mahkota. Hanya orang tertentu Yang punya derajat, punya level, punya strata Tertentu yang boleh pakai mahkota. Nah ternyata baca Al-Quran Dan diamalkan dalam kehidupan Itu akan membentuk sebagai sebuah mahkota. Jadi kemuliaan orang tuanya Karena punya anak yang begitu taat dan patuh terhadap Allah melalui perintah-perintah di dalam Al-Quran. Seperti itu. Oh gitu, seperti itu Pak. Bukan di dalam hadis pun diterima dengan Ikra'ul-Quran Fainahu ya'tiyawm al-qiyamah Shafi alias habib Bahasanya bacalah Al-Quran Karena sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada mereka yang membacanya. Dengan syarat itu tadi Bukan sekedar baca Tapi Mengamalkan Terutama ya Pak Paham dan mengamalkannya. Nah kemudian Apa yang dimaksud surga di bawah telapak kaki ibu? Iya Jadi kata itu hadis mengatakan kan Al-Jannatu tahta akdami ummahat Tapi ironis kan Ketika Nabi Mi'raj Diperjalankan oleh Jibil diperlihatkan keadaan neraka Nabi menetes air matanya Karena apa Beliau menyaksikan Penghuni surga itu kebanyakan perempuan Jadi ironis gitu Perempuan tahta sama dengan ibu Artinya apa Seorang penyandang surga Tapi Ada di neraka Ditanya oleh Jibil Oleh Rasulullah ke Jibil Jibil Karena apa Mereka ini Sampai seperti ini Jadi tapi Laki-laki jangan dulu Berbangga hati Artinya Perempuan banyak Laki-laki tidak sedikit Di surga itu Maksudnya di neraka itu Perempuan banyak Tapi laki-laki tidak sedikit Jadi jangan berbangga dulu Artinya Jangan orang Sebuahnya perempuan tidak Laki-laki tidak sedikit Hanya maksudnya gini Kan tadi surga itu kan Lambang sebuah Kenikmatan yang Tidak terkirakan Setiap kita Setiap apapun Manusia di muka bumi ini Merasa nyaman hidup Kalau ada di samping ibunya Maka oleh Imam Madaya Salam Diilustrakan seorang Mumin hakiki Seorang balita Dengan ibunya Tidak mau dipisah Jangan kan satu hari Sejam saja berpisah Itu sebuah penderitaan Bagi seorang anak Kenapa? Walaupun orang mengatakan Ibu kamu itu lemah Ibu kamu itu Seperti ini Dia tidak peduli Tapi sumber kenyamanan hidupnya Sumber ketenangan batinnya Sumber segalanya Bagi dia adalah Ibunya Di samping ibu Dari menyamanya Makanya di gambaran Allah Tuhan itu surga Surga itulah Bentuk sebuah kenyamanan Bagi seseorang Dan ibulah Pemilik itu Kenapa? Karena dia yang mengandungnya Sembilan bulan Seluruh serbat Makanannya Tetesan darah Keringat air Menyatu Menjadi Wujud kita Sehingga apa? Wajar kalau Kecintaan terhadap Ibu itu Berbeda dengan kebapak Karena memang dia yang Membina Dari semenjak Dari sebuah Tetes-tetes air Jadi lambang Surga Dari sebuah Sumber kenyamanan Sumber kebahagiaan Sumber segala-galanya Itu ibunya Seperti orang mu'min Ketika dia berdoa Kepada Allah Ketika dia menyembah Allah Rasulullah Begitu nikmatnya Ketika dia berdoa Kepada Allah Senyaman seorang balita Berada di pangkuan Seorang ibunya Makanya digambarkannya Surga Alhamdulillah Baik Pak Ini menarik sekali Dan mungkin juga ini Biasanya hadis ini Suka dipakai di acara-acara Perenting nih Pak Ibu Ibu yang seperti apa nih Yang membawa surga Kadang ada Suka pertanyaan Seperti itu Ya tentu seorang ibu Yang bisa mengarahkan Juga anak-anaknya Kepada keketakuan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga anak-anaknya Kelak juga akan menjadi Pewaris-pewaris surga Ketika gitu Pak ya Seorang ibu yang Lemah-lembut Berhatihan kepada anaknya Ngajarin sholat Segala macam Kan ibu adalah Madrasatulullah juga Dikatakan seperti itu Pak ya Kenapa Ada pertanyaan lagi nih Apakah pelaku dosa Yang besar Memungkinkan Untuk masuk surga Tanpa hisab Jadi gini Tentu kita harus Harus memahami Konteks Al-Quran Allah Ta'ala itu Membahasakan di Quran itu Ada empat sifat tanzihiyah Tuhan Yang Tidak mungkin bisa dimiliki oleh manusia Al-Rahman 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 Malik Maliki Yaumidin Allah akan memberikan balasan Bagi orang yang Bekerja kebaikan Pahala Bagi orang yang Berbuat kesalahan Siksa Jadi reward Dan punishment Itu berlaku Jadi kalau Orang seorang Perdosa besar Di Masuk surga Tanpa hisab Tadi saya katakan Bahwa surga itu Ada ekspresi kita Buktinya apa Seratus orang Dia bunuh Artinya Kejahatan macam Apa yang kita Bisa menandingi Orang yang membunuh Seratus orang Dan tempoh sekejap Ternyata Karunia Allah datang Kenapa Dia punya Keinginan Untuk bertobatnya Begitu tulus Di hadapan Tuhan Sampai matinya Dia dalam keadaan Rindu kepada Tuhan Untuk bertobat Ternyata bisa Kalau lihat Contoh hadis itu Orang Seorang pembunuh Yang seratus orang Membunuh pun Dia bisa masuk surga Allah putuskan Dia masuk surga Berarti tanpa hisab itu Dia ini Allah riduh Dia masuk surga Tergantung apa Ya tadi Allah ta'ala Riduh atau tidak Senang atau tidak Karunia turun atau tidak Nah bagaimana Bisa pendosa besar ini Bisa masuk surga Tanpa hisab Jika dia Melakukan sebuah Pertobatan yang Sungguh-sungguh Sebuah tobatan Nasuhah Seperti seorang laki-laki Yang mengurus tadi Ketika itu dilakukan Maka Karunia dirahmat Allah Turun kepada orang ini Artinya Murkanya Allah Hapus seketika Dengan Berkarahmaniat Dan karunia Kata Allah kan Saya Lebih besar Rahmaniat saya Daripada murkanya saya Kepada orang-orang Yang kembali Kepada saya Merintih Dalam setiap Gerakannya Menyesali Apa yang sudah diperbuatnya Dan dia rindu akan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi bisa Itu tergantung Allah ta'ala punya Kemauan Kalau menurut saya sih Mungkin Walaupun iya dipaksakan Orang ini masuk surga Tanpa hisab Dengan membawa dosa-dosa Banyak Kayaknya di surga Dia bakal insecure Dia bingung Semua orang Suci semua Ini bersih semua Dia datang Apa yang saya perlihatkan Ibaratnya Kayak orang lagi sakit Lagi demam Disuruh makan es krim Jadi gak bisa menikmati Seperti itu Jadi ya Memang Adanya neraka Justru untuk Mencuci dosa-dosanya Supaya nanti dia Ketika masuk surga Bisa merasakan Manisnya surga Seperti itu Nah baik Nah Pak Terakhir nih mungkin ya Pak Apa benar Seorang anak itu Bisa membawa Orang tuanya Ke surga Saya juga ini Punten Ingat sama hadis Karena saya juga Ngajar Quran Pak ya Saya ingat juga nih Berkenaan dengan hadis Manqor al-Quran Wahafizahu adkholahu lahul jannah Wa asyarahu fi asyarat min ahli baithi Kuluhum kodistauja banar Barang siapa yang membaca Al-Quran dan menghafalkannya Maka Dia bisa memberi syafaat Kepada Sepuluh anggota keluarganya Untuk masuk ke Surga Apa betul Bahkan di dalam hadis lain Walaupun dia ketentuannya neraka Tapi bisa masuk ke surga Jadi gini Anak ini Adalah investasi orang tua Di dunia ini Maka kata Allah kan Setiap ada Kalimat ujian Di Quran itu Pasti dikaitkan dengan Banuin Anak Dan mal Harta Dua hal ini yang membuat Orang tua itu Bangga Orang tua itu Mulia Dan sebaliknya Orang bisa celaka Dan terhina Karena dua hal ini Maka Allah selalu diingatkan Ya ayuhla dina amanu La tul hikum amalkum Wala awlanukum an zikrillah Jadi ketika si anak ini Membawa orang tuanya Untuk berzikir kepada Allah Dialah yang akan membuat Orang tuanya Dijamin masuk surga Karena berarti tadi kan Orang Anak-anak yang hafal Quran Mengemalkan Quran Berarti konteknya Dia anak soleh Betul Nah investasi kita Anak Ibnu Adam itu Ketika mati Kan investasi pertama Walidin soleh Anak soleh itu Ya Karena soleh itu Kriteriannya seperti tadi Soleh artinya Sesuai dengan Perbuatannya Selalu Sesuai dengan Apa yang Allah Inginkan Jadi pernyataan itu Sangat Sangat benar sekali Bahwa setiap anak Bisa membawa Orang tuanya Masuk ke surga Dengan catatan Dia menjadi anak yang Yang soleh Baik Pak Menarik sekali Pembicaraan Kita berkenaan Dengan surga ini Seperti tidak ada Habis-habisnya Jazakmul Hasan Al-Jazak Terima kasih Sudah hadir Sangat Menginspirasi sekali Sangat Memberikan pencerahan sekali Pembahasan kita Berkenaan dengan Falsafah surga Nah pemirsa MTA Dimanapun Anda berada Alhamdulillah Diskusi kita berkenaan Dengan falsafah surga Telah kita bahas Mudah-mudahan Pembahasan kita pada kali ini Bisa memberikan Pencerahan Kepada kita berkenaan Dengan apa itu Sebetulnya Surga Disini saya Beserta kru MTA Yang bertugas Pamit Kami ucapkan Jazakumullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh